Kalau kita kan kehilangan Habner dan Rizky Rido Karena akumulasi kartu Ini bakal pengaruh banget gak Bu? Kalau gak ada penggantian sempadan Pengaruh sekali Di pertandingan lawan Irak kan kelihatan Tanpa ada Rizky Rido Di lini belakang memang susah itu Meskipun waktu itu kan masih ada Habner Ada Habner Dan ada Ferrari Bahkan Nathan juga ditaruh Di posisi back tengah Jadi Kalau gak ada pengganti Yang sepadan dan yang memang dibutuhkan Dengan kualifikasi Seperti mendekati atau sama Dengan Rizky Rido Susah pengaruh pasti Habner juga gak lain kan Habar terakhir kan Ada Alviandra Dewangga yang Diminta untuk datang Tapi kita gak tahu Sama Elkan Bagot kan Ini usaha untuk menambal Itu Kekurangan di lini belakang Kalau misalnya ada dua orang pemain itu Mungkin Akan Secara individu Mungkin tidak terlalu jauh berbeda ya Elkan Bagot dengan Dewangga Dibandingkan Habner serta Rizky Rido Tapi Secara main Secara tim Jelas Rizky Rido Sama Di Bapak Untuk main bersama kan Sudah main dari Jalan 23 Dibandingkan 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 Dibandingkan